Intro Datangnya dari Fatihatus Saadah 99 dari Youtube Masya Allah, ini yang lagi menyaksikan di kita di malam ini Pertanyaannya adalah Saya sudah di khidbah Ingin menyegerahkan pernikahan Begitupun keluarga saya ketanya Tapi calon saya Kekurangan biaya Jadi ingin menunda pernikahan Ingin menikah saja tanpa resepsi Atau ada Tapi keluarga saya kurang setuju Sarannya ya Habib Apa yang saya harus lakukan Katanya Nabi SAW bersabda Saya Nabi SAW Dan orang-orang salih Tidak mau menolong orang yang memaksa Beri Membiarkan orang memaksa Dalam kesulitan Allah ingin kita mudah Allah ingin kamu dalam kemudahan Maka kamu jangan mempersulit diri sendiri Lihat bagaimana Allah mempermudah pernikahan Karena ini dibutuhkan semua orang kan Allah permuda Hanya Hanya wali mengatakan Zawajtuka Si calon suami Si calon suami Menjawab Murah Paling sedikit Maharnya Untuk apa Supaya tidak menyulitkan suami Supaya pernikahan ini Bisa dengan mudah terjadi Nah Kemudian kita lihat bagaimana Nabi SAW menikah Apa yang beliau lakukan Beliau kadang-kadang menikah Hanya dengan sedikit makanan Dan sedikit orang yang hadir Lihat bagaimana perempuan Yang teristimewa dunia akhirat Fatimah Tuz Zahra Al-Blatul Putri Nabi SAW Termulia dunia akhirat Karena beliau adalah beda Atun minni kata Nabi Muhammad Sebagian dari aku Seperti hanya Nabi SAW Tidak terhadap makhluk yang paling mulia dunia akhirat Maka Fatimah Karena bagian dari Rasulullah Perempuan termulia dunia akhirat Bagaimana pernikahan beliau dengan Imam Ali bin Abi Talib Sangat sederhana Maharnya sederhana Tempat tidurnya sederhana Tidak ada para bot rumah tangga yang mewah Tidak ada baju kemantian yang mahal Sangat-sangat sederhana Padahal beliau Perempuan termulia dunia akhirat Maka kalau kita tahu hal itu Jangan kita ini terjebak oleh adat Jangan kita ini disiksa Karena gak enak sama tetangga Atau sama orang Ada apa Nekmati hidup anda ini hidup anda Bukan hidupnya orang Wastari Hidup yang nyaman Laksanakan Laksanakan semampu anda Anda mampu Mensyukur dan nikmat Mengundang banyak orang Silahkan Anda tidak mampu Mengundang secukupnya Banyak berapa banyak Awliya As-Sulihin Menikah tanpa ada resepsi Hanya disaksikan dua orang Dan punya anak awliya Kubar Awliya besar Dan berapa hanya resepsi Yang dilaksanakan Mengeluarkan biaya Ratusan juta Bahkan sebagian Lebih dari satu miliar Tapi Mempunyai anak yang memalukan Atau Gak terjalin lama Dan kemudian cerai Jangan anda tersiksa dengan adat Ini hidup anda Adat gak bisa ngatur anda Jangan tersiksa dengan orang Ini hidup anda Jangan anda Untuk nyenangkan orang Untuk karena gak enak sama orang Anda siksa diri anda Seperti kejadian yang ada Saya gak setuju Penikah ditunda Karena biaya resepsi gak ada Saya gak setuju Laksanakan Penikahan Dengan semampu anda Bisa ngundang tetangga Satu toko agama Undang Laksanakan Gak bisa ngundang tetangga Ambil dua saksi Nikah Jangan menunda Penikahan Karena biaya Itu jelek Jangan Pahamkan Pahamkan orang tua anda Pahamkan calon Suami anda Lewat Mungkin lewat Orang lain Lewat paman Lewat ustad Beri masukan Mungkin dengarkan suara saya Ini kepada mereka Jangan menunda Penikahan Karena biaya Laksanakan Pernikahan Kalau sudah waktunya Biaya Yang anda mampu Itu lakukan Seorang ulama besar Dan ini ditulis Dikatakan oleh Habib Jindan kemarin Di pernikahan putri saya Khadijah binti Hassan Dengan Syed Segah bin Abdul Gadir As-Segah Di rumah kemarin Beliau Menceritakan Suatu cerita yang indah Yang kita dengar Dari guru mula kita Syedihabat Omar Al-Habib Hussein bin Tahir Tahir bin Hussein bin Tahir At-Tahir Abdullah bin Hussein bin Tahir Awliya besar Pengarah Putrinya dilamar Seorang pemuda Diberikan Pernikahan Sudah dekat Si istrinya Al-Habib datang So Al-Habib Pernikahan sudah dekat Mungkin kurang Sebulan Kalau tadi Kenapa Kenapa Saya tahu Tanggal pernikahan Oh Terus Mana ini Perabot Perumahan Perabot yang baru Dipan yang baru Lemar yang baru Sepray yang baru Ini yang baru Disebut sama isinya itu Dihitung sama Habib ini Dengan tasbehnya Harus ini Ya Dua Tiga Kalau gak pakai ini Eh Dirasanya orang Orang kalau nikah Rumahnya dicet Nikah rumahnya ini Nikah pakai ini Nikah pakai itu Nikah nyembelai Anu ini Dan setuanya Kalau gak pakai ini Gimana Oh Dikatakan orang Dirasakan orang Dibicarakan orang Dihitung sama Habib ini Sampai Satu tasbeh 99 Itu penuh Ini semua harus Kalau iya Karena Kebiasaan Adatnya seperti itu Kalau gak ada satu Gak ada satu App Akan menjadi Bicara orang Kalau gitu Daripada Kita App Satu Dua Tiga Lebih baik Semuanya gak pakai Jadi appnya cuma satu Dipanggil langsung itu calon Mantunya Kamu masih mau dengan putih saya Kalau Kalau Manggil dua orang Mana tangan Nanti Angkah Tuka Binti Gol Selesai Ayo ini istri Nanti Bawa pulang Anaknya siapa ini Ulama besar Orang yang siapa ini Tokoh Masyarakat yang istimewa Gak repot Hidupnya Jangan kita bikin hidup kita Repot untuk orang Berapa banyak saya lihat Dengan mata saya sendiri Ada orang kerjanya Tukang bakso Ingin Ingin meriah Dilihat orang Sampai berbuat yang haram Ngundang Penyanyi Joget-jogetan Hutang sana Hutang sini Pernikahan selesai Bertahun-tahun Dia pusing Untuk bayar hutangnya Jangan kita Tersiksa Dengan orang Lah Ini hidup kita Kita yang Ngatur hidup kita Nikmati Habib Ali Habsi Ketika menikah Sangat sederhana Kambingnya Urunan sama orang Dia Seperempat kambing Kalau gak salah Untuk penikahannya dia Gak punya uang Tapi ketika dia Menikahkan putranya Rezeki banyak Diundang semuanya Ribuan orang tadi Dikasih makan Menyembelet sekian Mungkin Seratus kambing lebih Gak ada masalah Ketika kita punya Yang penting Jangan memaksa Bukan Pernikahan yang Sangat sederhana Ini keberkahannya Juga sedikit Lah Kita lihat Kita saksikan Kita dengar Pernikahannya Awliya besar Menghasilkan Anak wali besar Sangat 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 Sederhana Selamat menikmati Selamat menikmati